Seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris menjadi tersangka penipuan penerimaan Bintara Polri di Cirebon, Jawa Barat. Bersama rekannya yang juga pensiunan ASN pelaku menipu tukang bubur yang anaknya dijanjikan bisa diterima asalkan menyetor 310 juta rupiah. Kasus penipuan penerimaan Bintara Polri terungkap di Cirebon, Jawa Barat. Satu perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP dengan inisial SOE yang bertugas di Polresta Cirebon sebagai wakasat binmas saat ini sudah dimutasi menjadi paman di Pola Jawa Barat dan ditahan di sel khusus untuk rangkaian pemeriksaan. Sementara satu tersangka lainnya, N, pensiunan ASN ditangkap. Dalam aksinya ia mengaku dari Mabes Polri. Dari tangannya disita barang bukti sejumlah kewitansi penyerahan uang hingga bukti transfer senilai 310 juta rupiah. Dalam aksinya pada 2021 lalu, kedua tersangka mengiming-imingi korbannya seorang tukang bumbur yang anaknya bisa diloloskan menjadi anggota Polri dengan biaya hingga 310 juta rupiah. Yang bersangkutan cukup mencoreng proses penerimaan rekrutmen polisi, walaupun kejadiannya tahun 2021. Nah tetapi karena ini cukup mencinta perhatian di mana proses penerimaan tersebut sebenarnya sangat tidak bisa dikebus oleh pola-pola atau cara-cara subjektif atau pengaruh dari orang. Kenapa? Karena mekanisme sistem yang diterapkan dalam rekrutmen ini sedemikian ketatnya, sehingga tidak akan mungkin bisa dipengaruhi orang lain. Sehingga bisa disimpulkan apabila ada orang yang menjanjikan untuk bisa meluluskan masuk ke dalam tes, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu merupakan kebohongan dan itu merupakan upaya penipuan. Tersangka N kini masih diperiksa intensif di Pores Cirebon Kota, sementara tersangka SOE diperiksa di Pola Jawa Barat dan akan disidak etik. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasar penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.